Mestinya instansi lainnya yang berubah menjadi seperti KPK, bukan menyeret KPK menyerupai instansi lain. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Kali ini kita akan membahas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kegarangannya sudah mulai dipertanyakan. Dan berdasarkan dari data ICW, semester ini KPK hanya menindak 6 kasus dengan jumlah tersangka 38 orang. Jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Tahun lalu, KPK mampu menindak 28 kasus dengan tersangka 61 orang. Jelas dari segi kuantitas, penurunannya 5 kali lipat. Bahkan lebih, ICW menyebut ini sebagai kinerja yang terjun bebas. Terjun bebas karena menurun drastis. Ada dua faktor yang disampaikan ICW kenapa KPK menjadi memble. Pertama, karena aturan melalui revisi undang-undang KPK, dan yang kedua adalah faktor pimpinan. Memang KPK mengklaim bahwa pada semester 1 tahun ini, mereka melakukan 160 penyidikan. Itu digabung dengan sisa tahun lalu. Artinya kasus turunan dari tahun, atau warisan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun kemarin, periode yang lalu. Yang jelas, dari segi operasi tangkap tangan, KPK periode ini baru melakukan 2 kali operasi tangkap tangan. Yang sangat berbeda, ibarat bumi dan langit jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Yang mampu melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 21 kali. Tidak hanya ICW, atau para penggiat anti korupsi lainnya. Mantan komisioner KPK juga banyak yang menyoroti kinerja KPK saat ini. Saud Sauditumwarang, mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan bahwa KPK saat ini kinerjanya anjlok. Saya kutip dari berita media Indonesia. Ini kutipan Saud. Saya melihat KPK sudah karatan benar. Bahkan kata Saud, saking sudah karatannya, publik sudah seperti tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh KPK. Pemberitaan tentang KPK didominasi oleh hal-hal yang melunturkan keteladanan terhadap sikap anti korupsi. Memang KPK periode kali ini sejak awal menegaskan tidak mau banyak-banyak melakukan penindakan. Mereka lebih memilih untuk melakukan penjegahan yang masif. Namun kenyataannya hal itu tidak juga tergambar dalam sikap dan kebijakan KPK saat ini. Mereka justru meminta mobil dinas yang harganya miliaran. Bayangkan, pengadaan mobil dinas mencapai 47,7 miliar. Untuk Ketua KPK sendiri harganya 1,4 miliar. Sedangkan 4 pimpinan KPK lainnya 1 miliar. Fasilitas yang selama ini jelas-jelas bertolak belakang dengan teladan sebagai lembaga anti rasuah. Ruh pencegahan korupsi harusnya tercermin dalam kebijakan organisasi KPK. Bahwa KPK adalah lembaga yang fungsional, efektif, menjunjung tinggi integritas, dan kesederhanaan. Memang ada yang berpendapat bahwa mobil dinas tidak masalah. Karena nanti tunjangan transportasi para pimpinan ini juga akan dicabut. Apalagi selama ini tunjangan transportasi yang diterima pimpinan KPK, jika diakumulasikan dalam 4 tahun, nilainya setara dengan harga mobil. Ya ini 1,4 miliar. Namun ketika mobil itu direalisasikan, apakah ada jaminan mereka yang telah kehilangan tunjangannya hampir 30 juta ini, tidak akan minta fasilitas lain. Yang jelas, anggaran KPK juga akan terbebani dengan operasional di luar harga mobil yang dibeli. Belum lagi, selama ini sudah muncul usulan untuk menaikkan gaji para pimpinan KPK yang dari 122 juta rupiah menjadi 300 juta rupiah. Ini juga menjawab banyak kritik dari publik. Publik melihat bahwa selama ini wajar memang KPK punya gaji yang cukup besar. Namun ketika kondisi krisis, kondisi pandemi, bangsa ini tengah ditelan pandemi, tentu hal itu tidak tepat. Setelah hujan kritik terhadap KPK, akhirnya mobil dinas mewah itu dibatalkan. Kritik yang menggambarkan bahwa harapan publik masih besar pada KPK untuk terus menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Kritik yang sekaligus menjadi pengingat bagi pimpinan agar terus menjaga marwah KPK. KPK lahir sebagai pendobrak. KPK merupakan anak kandung reformasi yang lahir dari semangat anti korupsi. KPK harus menjadi teladan bagi instansi-instansi pemerintah yang masih menampilkan keruatan birokrasi dan kemewahan para penjabatnya. Mestinya instansi lainnya yang berubah menjadi seperti KPK, bukan menyeret KPK menyerupai instansi lain. Terima kasih telah menonton!